Halo guys, selamat datang kembali di channel Ankami Bagaimana kabar nakam semua? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini, Ankami akan melanjutkan membahas misteri yang terjadi di manga One Piece chapter 1059 lalu ya guys Di video yang sudah Ankami upload sebelumnya, kita sudah membahas tentang munculnya paci pisah baru bernama Serapim dan alasan kenapa Kurohige mengicar buah meronomi milik Boa Hankou Lalu ada misteri besar apa lagi yang terjadi di chapter 1059 lalu? Di akhir chapter kita diperlihatkan tentang laporan angkatan laut yang mengatakan bahwa Kapten Kobi telah diculik oleh bajak laut Kurohige Tapi tidak dijelaskan secara detail mengenai kejadian itu Jadi apakah Kapten Kobi benar-benar diculik oleh Teach? Atau memang secara sukarela ikut ke kapal Teach? Berhubung di chapter 1059 juga kita mendapat info kalau Teach dan Kobi sudah saling mengenal satu sama lain Bahkan Teach mengatakan bahwa karena Kobi lah, Teach bisa mengalahkan bajak laut Ocho Ku dan menjadi penguasa di pulau bajak laut tersebut Jadi di video kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang kejadian penculikan Kapten Kobi ini ya guys Untuk nakama semua yang baru mampir di channel ini Mohon dukungannya dengan klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya Dan share juga di akun sosial media kalian semua ya So langsung saja kita mulai bahas misteri penculikan Kapten Kobi Yohohoho Sebelum kita mulai bahas mengenai informasi tentang penculikan Kapten Kobi Kita akan coba sedikit bahas mengenai insiden Rockyport Tempat dimana dikatakan bahwa Kobi berjasa membantu Teach mengalahkan Ocho Ku Insiden Rockyport pertama kali disebutkan di chapter 700 Di chapter itu brand new dari angkatan laut memperkenalkan si Cibunka yang masih tersisa Termasuk Lao yang dikatakan sebagai dalang dari insiden Rockyport Insiden Rockyport belum diinformasikan saat Lao muncul di Sabaudi Dan saat Lao muncul lagi di Panghazard, ia kemudian selalu bersama bajak Lao Topi Jerami mulai saat itu Jadi kemungkinan insiden Rockyport ini pun pasti terjadi di masa time skip Saat Luffy dan yang lainnya sedang berlatih meningkatkan kekuatan mereka masing-masing Dan sudah pasti insiden ini pun terjadi saat Lao belum menjadi si Cibunkai Kemudian hal lain yang diketahui soal insiden Rockyport adalah Kobi dikenang sebagai pahlawan dalam kejadian itu Ia dikatakan melindungi rakyat selama insiden tersebut Di chapter 1059 lalu, Teach mengatakan bahwa ia diuntungkan oleh insiden Rockyport Menurut Teach, aksi Kobi disana membantunya sehingga ia bisa mengalahkan Ocho Ku Yang pernah disebut-sebut sebagai mantan kru bajak laut legendaris ROX Dan Teach pun menjadi penguasa dari Hachinosu atau pulau bajak laut Hal mengenai insiden Rockyport masih menjadi misteri Tapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada insiden tersebut Dimana Lao saat itu yang ingin mengincar posisi sebagai si Cibunkai Kemudian dia memancing banyak bajak laut ke Rockyport Hal ini dilakukan Lao kemungkinan supaya dia bisa mencuri jantung para bajak laut tersebut Karena itulah Lao dianggap sebagai dalang insiden ini Namun banyaknya bajak laut yang berkumpul di Rockyport kemudian memancing konflik besar Sehingga angkatan laut yang dipimpin Kapten Kobi pun datang Sepertinya Lao menggunakan jantung yang ia dapatkan dari insiden ini Untuk memperoleh status sebagai si Cibunkai Sebagai salah satu langkah untuk menjalankan rencana di masa depan Sementara itu, Kobi kemudian dianggap sebagai pahlawan Karena jasanya menyelamatkan dan melindungi rakyat dari para bajak laut yang berkumpul di Rockyport Lalu kejadian di Rockyport dimanfaatkan Teach untuk menggulingkan Ocho Ku Yang berujungnya bisa menjadi penguasa di pulau Hachinosu Kemungkinan bukan hanya Kobi saja yang dikatakan Teach membantunya mengalahkan Ocho Ku Tapi bisa jadi, Lao ikut anil juga atas kekalahan salah satu mantan kru bajak laut rox tersebut Lalu bagaimana hubungan Teach dan Kobi? Apa yang telah dilakukan Kobi sehingga Teach menganggap bahwa Kobi telah membantunya mengalahkan Ocho Ku? Sama seperti saat Luffy, Kid, dan Lao yang berduel secara langsung dengan Kaido dan Big Mom Kemungkinan Teach, Kobi, dan Lao melakukan duel langsung juga dengan si mantan kru bajak laut rox Ocho Ku ini Seperti yang dikatakan Teach di chapter 1059 Bahwa Kobi dan Teach mulai saling kenal karena insiden yang terjadi di Rockyport Saat Teach mengatakan bahwa Kobi telah membantunya mengalahkan Ocho Ku Kobi terdiam dan tidak berkomentar apapun Kemudian di akhir chapter dikatakan bahwa Kobi telah diculik oleh bajak laut Kurohige Tapi sepertinya bukan hal itulah yang terjadi Kemungkinan Kobi dengan Sukarila ikut ke kapal bajak laut Kurohige Alasannya adalah untuk bergabung dengan bajak laut tersebut Disebutkan dalam Road to Loctail Booklet Volume 2 Bajak laut Kurohige memiliki 10 komandan Tapi di dalam informasi tersebut hanya ada 9 yang diperkenalkan sebagai komandan bajak laut Kurohige Dan para fans pun bertanya-tanya siapa komandan ke-10 dari bajak laut Kurohige ini Ada yang mengatakan bahwa Aokiji sang mantan admiral yang memutuskan keluar dari angkatan laut lah yang menjadi komandan ke-10 Ada juga yang mengatakan bahwa Moria lah komandan yang ke-10 tersebut Lalu bagaimana jika yang sebenarnya komandan ke-10 dari bajak laut Kurohige ini adalah Kobi? Kenapa bisa terpikirkan hal tersebut? Mengingat perkataan Teach di chapter 1059 dan insiden yang terjadi di Rockyport Kemungkinan Kobi dan Teach mempunyai hubungan dekat Bisa jadi setelah insiden Rockyport karena jasanya Kobi diminta oleh Teach untuk bergabung dengan bajak laut Kurohige Kemudian dia dibiarkan untuk tetap menjadi anggota angkatan laut sebagai mata-mata agar Teach bisa mengetahui tentang pergerakan angkatan laut Lalu Kobi menerima tawaran itu atas izin SWORD organisasi rahasia angkatan laut dengan tujuan sebaliknya Yaitu agar SWORD bisa mengetahui pergerakan bajak laut Kurohige Jadi bisa dikatakan bahwa Kapten Kobi ini adalah seorang agen ganda yang di mata angkatan laut Ia adalah mata-mata mereka yang dikirim ke kelompok bajak laut Kurohige Tapi di mata Teach, Kobi adalah mata-matanya yang ia kirim untuk mendapatkan informasi tentang rencana angkatan laut Jadi Kobi ikut bersama bajak laut Kurohige secara sukarela karena Kobi adalah salah satu komandan kelompok bajak laut tersebut Tapi Teach dan Kobi membuatnya seperti penculikan agar angkatan laut tidak berpikir bahwa Kobi adalah seorang mata-mata Karena pada saat nanti Kobi pergi dari kapal Kurohige, ia masih bisa melanjutkan perannya sebagai agen ganda Oke guys, itulah pendapat Uncoming mengenai insiden penculikan Kapten Kobi Tentu saja teori ini masih berdasarkan pendapat pribadi dengan mengingat kejadian-kejadian sebelumnya di cerita One Piece Khususnya mengenai insiden Rockyport dan tugas organisasi rahasia angkatan laut yang bernama SWORD Lalu bagaimana menurut nakama semua tentang teori ini? Ketik di kolom komentar ya Terima kasih untuk para nakama yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Mohon maaf jika masih terdapat perkataan dan teori yang salah ya guys Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Yohohoho